Bab 623. Kirana ambruk. Karena ada potongan 10 jari dalam kotak. Darah segar masih basah dan mengalir. Jika mental Kirana kurang, mungkin dia juga akan pingsan. Wajah Sienna tenang. Aku akan menanganinya. Jangan panik. Sienna membereskan kotak itu. Kemudian mengurus sekretaris ke rumah sakit. Resdir Kirana. Jelas ini mereka. Sienna berkata dengan wajah dingin. Dia berpikir tugas perlindungan akan mudah. Tidak disangka hari pertama sudah terjadi hal seperti ini. Tapi dia juga tertarik. Kalau tidak, akan terlalu membosankan. Resdir Kirana. Apa ini keluarga Woods? Haruskah aku pergi membereskan mereka? Sienna adalah dewi neraka. Yang tidak takut langit dan bumi. Jangan. Kamu tidak boleh pergi. Tepat saat itu. Telepon kantor berdering. Kirana mengangkatnya. Suara seorang pria aneh datang dari ujung telepon yang lain. Apa ini Nona Kirana Anderson? Kamu siapa? Kirana bertanya. Nona Kirana. Orang sibuk gampang lupa. Kemarin aku mengundangmu dua kali. Kamu sudah lupa? Ingat. Namaku Julian Lewis. Itu kamu. Wajah Kirana berubah sedingin es. Oh iya. Apa Nona Kirana sudah menerima hal? Hadiahnya. Apa kamu menyukainya? Julian Lewis tertawa. Kamu sedang mengancamku. Ku beritahu. Aku tidak takut. Kirana berkata dengan dingin. Nona Kirana pemberani. Kamu adalah orang pertama yang berani menolakku. Aku mengaguminya. Tapi selanjutnya. Aku akan mengirimmu hadiah setiap hari. Mari kita tunggu dan lihat. Tut tut tut. Selesai berbicara. Julian Lewis langsung menutup telepon. Kirana menghela nafas panjang lega. Mukanya pucat. Bohong bila dia mengatakan tidak takut. Setiap hari satu hadiah. Kali ini adalah jari manusia. Apa berikutnya? Lengan. Kaki. Bahkan kepala manusia. Memikirkan hal ini. Kirana terengap-engap dan wajahnya pucat ketakutan. Dia sepertinya mendapat masalah besar. Siena. Apa aku ke rumah Woods untuk menemuinya? Setiap hari begini juga tidak baik. Keberanian Kirana menyusut. Dia takut jika terus seperti ini. Dia akan mendapat masalah besar. Resdir Kirana. Celaka. Masalah buruk. Pada saat ini. Beberapa karyawan bergegas masuk dengan panik. Masalah apa? Kirana bertanya. Tadi ada orang yang menemukan. Petugas kebersihan Sulistio 10 jarinya dipotong orang. Sekarang terkapar di toilet. Baru ditemukan. Itu jatuh di toilet dan ditemukan. Apa? Duar. Pikiran Kirana kosong. Bahkan wajah Siena berubah. Ternyata hadiah barusan adalah. Mereka telah menyusup ke lingkungan Kirana. Siap menyerang setiap orang kapan saja. Hari ini Sulistio dari Departemen Kebersihan. Besok mungkin Sekretaris Kirana. Lusa mungkin seseorang dari keluarga Pramana. Memikirkan hal ini. Kirana hampir pingsan. Nafasnya berat. Di saat ini. Mulan menelpon. Kirana. Apa semalam kamu tidak ke rumah keluarga Woods? Suara Mulan sedikit panik. Nenek. Aku memang tidak pergi. Kirana menjawab dengan jujur. Haduh. Kamu ini. Sekarang jadi bencana besar. Pagi ini delapan pelayan keluarga kita menghilang. Sampai sekarang belum bisa dihubungi. Nada bicara Mulan penuh dengan kecemasan. Kamu yang menyebabkan masalah ini. Segera cari cara selesaikan. Takutnya besok kami yang akan menghilang. Desak Mulan. VTTT. Kirana benar-benar ambruk. Ini baru hari pertama. Beberapa hari ke depan mungkin yang disakiti adalah orang-orang terdekat. Apa yang harus aku lakukan? Kirana. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Bab 624. Ribuan orang mengincar Kirana. Resdir Kirana. Aku akan menyelesaikan semuanya. Siena berkata dengan marah. Kirana menggelengkan kepalanya. Jangan. Mereka dalam kegelapan. Kita dalam terang. Siena juga merasa tidak berdaya. Bila bertempur langsung dia ahlinya. Tapi konspirasi dan trik semacam ini. Jebakan. Dia tidak bisa. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Siena juga sakit kepala. Ini hanya waktu sehari. Kirana menenangkan emosi karyawan dan mengirim orang yang terluka ke rumah sakit. Tapi dia semakin khawatir. Ini adalah ketakutan yang tidak terlihat. Jelas-jelas tahu akan ada bahaya. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tahu begitu semalam dengar kata nenek. Lebih baik ke rumah keluarga Woods. Kirana mulai menyesalinya. Tidak menyangka penolakannya akan menyebabkan masalah besar. Bahkan Siena menggigit bibirnya. Tahu begitu tidak gegabu. Sekarang menyebabkan bencana besar. Di rumah keluarga Woods. Tuan Julian. Sekarang keluarga Pramana dalam kekacauan. Bahkan orang-orang di kolosus grup panik. Dylan Woods tertawa. Julian Lewis tersenyum. Bagus kalau begitu. Kirana beraninya menolakku. Aku akan membuatmu hidup dalam ketakutan setiap hari. Yanuar tersenyum. Berani menolak Tuan Julian. Sungguh tidak tahu seberapa tingginya langit. Julian Lewis tersenyum. Aku juga ingin tahu. Wanita seperti apa yang berani menolakku. Tuan Julian. Ada fotonya. Silakan lihat. Dylan Woods segera menyerahkan beberapa foto keseharian Kirana. Hah. Melihat foto Kirana. Mata Julian Lewis berbinar. Sudut mulutnya berkedut. Melihat foto itu dengan seksama. Tampaknya sangat tertarik. Bahkan master topeng hitam dan putih di sekitarnya terkejut. Tuan muda tidak pernah mendekati wanita. Juga tidak tertarik sama sekali pada wanita. Mengapa reaksi saat ini tidak biasa? Mungkinkah menemukan yang terbaik? Cantik sekali. Julian Lewis bergumam pada dirinya sendiri. Sejak usia muda. Guru menanamkan pikiran bahwa tidak boleh menyentuh perempuan dan perjudian. Itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Bagaimanapun. Juga. Dia akan menjadi orang yang akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Jadi selama bertahun-tahun. Dia sangat ketat dalam kehidupan pribadinya. Wanita yang pernah disentuhnya hanya satu atau dua saja. Kecuali dia menemukan yang bisa membuat hatinya bergerak. Bila tidak. Dia tidak akan menyentuhnya sama sekali. Rupanya. Kirana menarik hati sanubarinya. Dalam sekejap. Dia mengubah rencananya. Berhenti mengintimidasi dan mengancam Kirana. Dan sekarang malah ingin memilikinya. Melihat ekspresi Julian Lewis. Yanuar tahu apa yang akan dia lakukan. Dia segera berkata. Tuan Julian tenang saja. Wanita ini pasti akan diantar ke tempat tidur Anda malam ini. Julian Lewis mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Dalam hal ini. Aku benar-benar kecewa dengan kalian berdua. Aku, Yanuar dan Dylan Woods segera menundukkan kepala mereka. Pergi. Berikan pengumuman ke lingkaran bawah tanah. Jika ada yang bisa mengantarkan Kirana kepadaku malam ini. Sepuluh arena tinju dan dua arena tinju hitam bawah tanah adalah miliknya. Julian Lewis berkata dengan dingin. Mengerti. Ketika pengumuman ini disebarkan. Lingkaran bawah tanah di South Mantis mendidih. Sepuluh arena tinju dan dua arena tinju hitam bawah tanah. Manfaat ini terlalu menarik hati. Bisa langsung berubah menjadi bos besar di lingkaran bawah tanah South Mantis. Kemudian didukung oleh Julian Lewis. Ini bahkan bisa membunuh orang-orang seperti Batu Sahid dan Nahresi sesuka hati. Seketika. Seluruh lingkaran bawah tanah meledak. Katusan ribu orang ingin segera beraksi. Semua orang ingin membawa Kirana ke Julian Lewis secara langsung. Kirana tidak tahu. Saat ini ribuan orang di South Mantis sedang menatapnya diam-diam. dan bersambung.